Apa sebenarnya yang hari ini belum cuntas dikerjakan oleh BRR? Selama ini kan kita tidak menafikan apa yang telah dilakukan dahulu Tetapi selama ini kan belum nampak progressnya Kenapa ini bisa lambat sekali? Ya itulah, kita juga heran ya Kenapa ini bisa lambat sekali? Ada tidak arahan-arahan khusus dari BPR? Ada, Mualim mengharapkan agar BRR ini benar-benar menjalankan fungsinya BRR ini melayani? Melayani, bukan dilayani Ya itulah bedanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sisi lain Pasca penanda tanganan Perjanjian Damai atau MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam Pada tanggal 15 Februari 2006 Pemerintah Aceh membentuk Badan Reintegrasi Aceh atau Badan Reintegrasi Damai Aceh Lembaga ini resmi menjadi salah satu badan transisi dari para mantan kebuatan gam Yang kemudian berafiliasi atau berimigrasi menjadi partai politik dan lain sebagainya Ketika itu, BRR memiliki struktur dari tingkat provinsi, kebupaten hingga ke perwakilan pemerintah Perwakilan gam, masyarakat sipil, dan cendikiawan BRR juga bekerjasama erat dengan lembaga-lembaga donor internasional Dalam merencanakan dan melaksanakan program-program reintegrasi pasca konflik Saat itu, BRR memiliki tugas mengoptimalkan penyebaran informasi di antara stakeholder Atau pihak-pihak yang berkepentingan Serta menjaga keseragaman visi berkaitan dengan implementasi, nota kesepahaman damai Serta pentangan yang harus dihadapi selama proses berlangsung Kedua, menyediakan tempat serta mekanisme penyelesaian masalah secara bersama-sama Dan ketiga, memberikan dukungan atas telaksananya, koordinasi, dan membuat perencanaan yang menyangkut transisi dari konflik ke kondisi damai Pemerintah Aceh mengeluarkan kanun nomor 6 tahun 2015 tentang badan reintegrasi Aceh Berdasarkan kanun ini, tugas BRR menjadi semakin besar dan kuat Pertama, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi Pemberdayaan dan bantuan sosial, jaminan sosial bagi yang tidak mampu bekerja Rehabilitasi kesehatan fisik dan mental, serta fisiko-sosial Penyediaan lahan pertanian, kelautan, dan perikanan, serta lapangan pekerjaan Pengulihan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya Serta pelaksanaan reparasi sesuai dengan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Rekosilasi Sejak badan ini berdiri, Maret 2006 Ada sejumlah nama yang pernah memimpin Misalnya, Usman Asan ketika itu menjadi kepala badan pelaksana Kemudian ada Profesor Yusnisabi Ada Nur Juli, ada Mirja Ismail, ada TM Muhammad Najar Ada Bukari SE, Muhammad Yunus, Fahru Razi Yang hanya bertugas satu tahun sekian bulan Dan kini, BRA dipegang oleh Ajari SIP Atau yang lebih dikenal dengan Ajari Cage Beliau adalah mantan anggota di BRAC Yang tentu saja sangat paham soal ini Malam ini kami mengundang Tengku Ajari Untuk coba melihat bagaimana prospektif BRA ke depan Tantangan-tantangan yang dihadapi Serta program-program apa yang akan dilakukan Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat Pertama kami ucapkan selamat Atas kepercayaan pimpinan kepada Tengku Ajari Hari ini jabatannya dua ya Juru bicara Komite Perharihan Aceh Dan Kepala Ketua BRA Nah Pak Ajari, Anda dari anggota DPRK Aceh Utara Kemudian ke DPRA Tentu Anda juga mantan kobatan ya Tentu Anda sangat paham apa sebenarnya Yang hari ini belum tuntas dikerjakan oleh BRA Ya Pertama, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih atas undangan sisi lain pada malam yang berbagai ini Ini mempunyai kesempatan bagi saya untuk menjelaskan beberapa hal Memang kita lihat ini banyak sekali ya Yang belum terrealisasi atau belum tuntas Daripada isi MUU tersebut Sehingga salah satunya yang menjalankan saat ini adalah Badan Reintegrasi Aceh Selama ini BRA Selama ini kan Kita tidak menafikan Apa yang telah Dilakukan dahulu Tetapi selama ini kan belum nampak Apa namanya Progresnya Belum nampak hasilnya Sehingga ketika apa yang dikerjakan oleh BRA hari ini Kita belum bisa menunjukkan Contoh hari ini Yang paling berusia sekali adalah Pelaksanaan Lahan pertanian Bagi ekombatan Dan juga penyediaan lapangan pekerjaan Hari ini kan baru hanya sebatas Mencari lahan Mencertifikasi Ya Walaupun itu belum tuntas Belum ada yang benar-benar siap Sementara Untuk membangun Kebun bagi ekombatan Korporan konflik dan rakyat Tersebut ini belum ada Belum ada Inilah yang akan kita coba upayakan Kedepannya Agar ini Benar-benar terrealisasi Dan juga ini BRA tidak akan mampu Apabila sendiri Tentunya harus Ada dukungan Dukungan banyak pihak Terutama gubernur Menyediakan anggaran Di BRA Memplotkan anggaran Baru setelah itu BRA bisa bergerak Ini harus Benar-benar dihidupkan Karena Sudah 16 tahun Pertamaian MW Helsinki Tetapi Hasil-hasil daripada Perjanjian MW Helsinki Apalagi sekarang Sudah dituangkan Di dalam kanun Itu menjadi Kewajiban Daripada Badan terkait Untuk Melaksanakan Hal tersebut Tengku Ajari Kan Juga Di DPR Tentu kan Selama Menjadi Wakil Rakyat Dari Partai Aceh Juga banyak Menerima Keluhan-keluhan Laporan-laporan Dari masyarakat Terutama Para ekskobantan Kenapa ini Bisa lambat Sekali Ya itulah Kita juga Heran Kenapa Ini bisa Lambat Sekali Seandainya Permasahan Regulasi Regulasi Sudah jelas Permasahan Lahan Ini juga Sudah mulai Seharusnya Ini dulu Dulu-dulu Itu dimulai Bekerja sama Bera Bekerja sama Dengan Bupati Wali Kota Dengan Gubernur Aceh Untuk penyediaan Lahan tersebut Bagi Ekomertan Apalagi Dulu Mayoritas Bupati Wali Kota Dan Gubernur Itu tidak Kita Nafikan Mungkin Ini sebetulnya Belum terlambat Untuk Melaksanakan Mungkin Pelaksanaan Penelaksanaan Di Bera Dulu Mungkin Belum Terpikir Ke arah Hal tersebut Maka Dengan Pengalaman-pengalaman Yang Ada Tersebut Yang ada Di diri saya Yang pernah Menjabat Sebagai ketua Komisi C DPRK Cautara Sebagai ketua Anggaran Habis itu Periode kedua Menjabat Sebagai ketua Komisi 1 Di DPR Aceh Dan kanun itu Juga merupakan Bagian Daripada Hasil kerja Kita Dadekarakan Di Komisi 1 DPR Aceh Maka Kita Mencoba Apa yang telah Kita buat Ini Untuk mencoba Kita Realisasikan Setidaknya Ketika Kita tidak ada Lagi Di BRA Nantinya Ada hasil Yang Telah kita Buat Yang telah Kita Menunjukkan Agar 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 Benar Menjadi Sebuah Kemanfaatan Bagi Ekobatan Fahru Raji Sendiri Kalau tidak Salah Dua kali Seharusnya Ada pengalaman Di periode pertama Dan di periode kedua Tidak seperti ini Nasibnya Kita tidak ingin Berkomentar Soal itu Kita juga Berterima kasih Banyak Juga kepada Beliau Yang telah Berbuat Mana yang Bagus Kita teruskan Mana yang Kurang bagus Kita baguskan Mana yang Belum Kita teroboskan Intinya Bahwa Kesempatan Saat ini Ini harus Kita Manfaatkan Pertama Masalah Penyediaan Lahan Bagi Ekobatan Yang kedua Adalah Lapangan Pekerjaan Selama Ini kan Belum Ada Terobosan Yang Dilakukan Oleh BRH Sendiri Terhadap Penyediaan Lapangan Pekerjaan Contohnya Kita Semua Arang Di Aceh Ini kan Wajib Menjaga Pertamaian Sementara Di sini Banyak Perusahaan Perusahaan BUMN Dan Swasta Yang Juga Mereka Berkewajiban Untuk Menjaga Perdamaian Aceh Dan Juga Untuk Mereisasikan Daripada Budir-budir MUU Dan Menjalankan Kanun Tersebut Kanun BRA Jadi Kita Akan Dalam Akhir Dekat Tentu Akan Minta Izin Kepada Gubernur Kita Akan Mencoba Untuk Mengundang Seluruh BUMN Dan Perusahaan Swasta Yang Ada Aceh Kita Gelar Rapat Sekali Dengan Badan Tregi Tregi AC Apa yang Bisa Mereka Bantu Untuk Menyediakan Lapangan Pekerjaan Bagi Ecombatan Karena Semua Semua Orang Butuh Keamanan Butuh Kenyamanan Mereka Juga Butuh Keamanan Dan Butuh Kenyamanan Dalam Hal Menjaga Pertamaian Ini Maka Hasil MUU Hasil Daripada UPA Hasil Daripada Kanun Tersebut Mereka Juga Berhak Untuk Menjalankannya Kita Akan Berusaha Atau Mungkin Selama Ini Sosialisasi Yang Tidak Ada Bukan Mereka Tidak Mau Bantu Tapi Misalnya Soal Penyediaan Lahan Pertanian Kelautan Perikanan Serta Lapangan Pekerjaan Kan Gitu Kan Saya kira Ini ide yang Bagus Di sana Coba Disinergikan Jadi Antara Program BRA Dengan Program CSR Kapan Itu Akan Dilakukan Kalau Misalnya Sempat Akhir Tahun Ini Kalau Para Pimpinan Perusahaan Tersebut Tidak Sibuk Kita Akan Lakukan Di Dalam Tahun Ini Misalnya Kalau Tidak Sempat Maka Kita Akan Mulai Di Awal Tahun Dan Saya Sedang Melakukan Terobosan Membuat Hubungan Dengan Menteri BUMN Pak Eric Tohir Dan Saya Akan Berjanah Untuk Berjumpa Dengan Beliau Dan Surat Yang Akan Kita Tunjukkan Kepada Perusahaan BUMN Tersebut Dan Swasta Juga Akan Kita Tembuskan Kepada Bapak Menteri BUMN Artinya Memang Ada Pekerjaan Pekerjaan Yang Memang Bisa Dilakukan Oleh Kawan Mantan Ex Komantan Atau Masyarakat Tapi Itu Juga Selama Ini Terkesan Tidak Mendapat Porsi Itu Ya Harusnya Begitu Ini Kan Harus Mendapat Perlakuan Khusus Karena Kalau Misalnya Kita Mengacu Kepada Hal Yang Umum Ini Tidak Akan Bisa Kalau Misalnya Pekerjaan Ini Misalnya Operator BKU Operator Berat Atau Pekerjaan Lainnya Karena Sistemnya Sudah Canggih Sekarang Semua Kan Membutuhkan Apa Sertifikat Pekerjaan Kalau Kita Minta Kematan Mana Ada Hal Tersebut Sertifikat Pekerjaan 10 Tahun 8 Tahun Mereka Yang Ada Ahli Pelang Ahli Tempur Mengamerasikan Senjata Kalau Kita Minta Itu Tentu Tidak Ketemu Maka Baru Ini Juga Ada Recruitment Daripada BPMA Melalui Kalau Tidak Salah Melalui WIN IIN Semua Ada Penerimaan Tenaga Kerja Di Pertagas Ini Kan Rata-rata Diminta Pengalaman Karena Sistemnya Udah Sanggih Sekarang Tentu Pengalaman Itu Harus Sesuai Dengan Dimintakan Sistemnya Upload Ketika Tidak Sesuai Yang Diminta Tidak Bisa Di Upload Kalau Dulu Kan Bisa Diantar Langsung Bisa Dinegosiasi Tapi Inilah Yang Kita Ingin Sampaikan Kepada Pihak Perusahaan Perusahaan Yang Ada Di Aceh Yang Telah Mengambil Hasil Dari Aceh Mencari Rezeki Di Aceh Mengambil Gondongan Di Aceh Agar Ini Memperhatikan Para Ekkompetan Ini Tujuannya Adalah Untuk Berjalannya MUU UPA Dan Kenyamanan Bagi Semua Pihak TESH TESH Salam Pihak TESH 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 Baca modus, baru lurus Dulu-dulu kan kita disibukkan dengan soalan-soalan regulasi Ini begini, sebetulnya semua hal ya Semua hal itu dipikirkan termasuk kewenangan-kewenangan lain dalam MU Dan kita fokus bekerja Ketika saya dipercaya oleh pimpinan di DPR Maka saya fokus yang menjadi kewenangan dan tugas saya Dan hari ini kita harapkan menjadi rahmah Bukan menjadi musibah bagi saya Untuk memimpin DPR ini Maka apa yang belum dilakukan terobosan Akan kita lakukan terobosan Apa yang belum diupayakan kita akan upayakan Apa yang belum terwujud Insya Allah kita akan coba wujudkan Tetapi seperti saya bilang barusan Bahwa ini tidak akan bisa Dan tidak akan sanggup saya bekerja sendiri Tanpa dukungan dari rekan-rekan Terutama yang ada di Badan Berintegrasi Aceh Sektariat DPR Aceh Gubernur DPRK dan Bupati Wili Kota Dan Pak Pangdam Pak Kapolda Semua pemangku kepentingan Harus terlibat Harus terlibat di dalam situ Untuk kita tersisaikan PR-PR Yang masih tertunda Yang menyangkut dengan hak-hak ekonbatan Ya itu mungkin ekspansi Terima kasih banyak kepada Mualim Selaku Ketua KPA Yang telah merekomendasikan saya sebagai Ketua PRA Dan juga kita mengucapkan terima kasih banyak Kepada Gubernur Yang telah mengeskakan Mempercayakan PRA kepada saya Dan insya Allah Kita walaupun namanya kejam Cage tetapi hari ini Tapi kita gak kejam Wajah aja seram Walaupun ada sisa sedikit kegantengan Wajah kejam tapi hati lembut Hati lembut Jadi kita dalam masa Sampai akhir tahun ini kan kita lihat Rekan-rekan yang telah bekerja Apabila mereka baik Kita pertahankan Apabila mereka Bisa bekerja sama dengan kita Kita pertahankan Dan apabila mereka tidak Bisa bekerja sama dengan kita Tentu kita akan Merekrut Melihat kawan-kawan Yang bisa bekerja sama Dan mendukung Program yang ingin Kita jalankan ini Tujuannya adalah BRA ini Harus Benar-benar Menjadi tempat Yang Menjadi tempat Untuk para Ekombatan Korban publik Yang ada-ada Tempat Kejataan mereka Ya Dalam bentuk Bantuan sosial Misalnya Apa yang akan dilakukan Kalau tadi Dalam bentuk pertanian Ya Dalam bentuk pekerjaan Bikaria sama dengan BUMN BUMN Jaminan sosial Kira-kira Apa ada Ini kan masalah rumah Korban konflik Rumah 2 AFA juga Ya Makanya kita Setelah masuk nanti Saya akan Hari Senin Sudah saya Instruksikan kepada Kepala Sekretariat BRA Saya akan menggelar Rapat perdana Rapat perdana Dengan Badan Dan juga Sekretariat Saya akan pelajari Saya akan pelajari dulu Apa yang telah Dilakukan Apa program-program Yang telah jalan Kalau bagus Kita Teruskan Dan Apa-apa yang Lagi yang perlu Dilakukan Terobosan Dan tentunya Juga kita Akan menyesuaikan Dengan regulasi Yang ada Misalnya Seperti rumah 2 AFA Rumah BRA Itu Dahulu sudah Dilaksanakan Sekarang kan Yang membuat Rumah-rumah tersebut Adalah Cipta Karya Jadi Kita ingin Dinas Rumahan Kita ingin melihat Apakah bisa Diberah Kalau tidak bisa Tentu kita akan Berusyarahkan Dengan gubernur Misalnya ada yang Masih Tersisa Yang belum selesai Ini bagaimana Progressnya Bagaimana Sikapnya Akan kita ambil Apakah Nanti diusulkan Melalui Dinas Terkait Terkait Atau Ada cara lain Yang perlu Dilakukan Siapapun Yang menjadi Ketua Atau Kepala BRA Tentu Ini perpanjangan Tangan Mualim Dan Hari ini Mualim Mempercayakan Kepada Tegu Ajari Ini membuat Orang semua Kaget Tiba-tiba Silence Muncul Nama Tegu Ajari Tentu ada Harapan-harapan Dari Mualim Nah Mungkin Ada enggak Sebelum SK ini Mungkin Tegu Ajari Dipanggil Mualim Mualim Mengatakan Ini mesti Begini Ada enggak Arahan-arahan Khusus Dari Mualim Ada Mualim Mengharapkan Agar BRA ini Benar-benar Menjalankan Fungsinya Yaitu Untuk Merealisasikan Terutama Adalah Lahan Pertanian Yang kedua Adalah Lapangan Pekerjaan Itu Yang Utama Sekali Itu harus Jalan Harus Terwujud Dimana Kendala Nanti Kita Mencarahkan Sama-sama Kata Mualim Karena Apa Kalau Seperti ini Terus BRA Berjalan Maka Kita Ini Menjadi Hal Yang Krusial Hal Yang Tidak Bisa Kita Bukakan Dengan Kata-kata Karena Sudah 15 tahun Sudah 16 tahun Dan BRA Ini Tujuannya Adalah Untuk Meresasikan Daripada MUU Tersebut UUPA Dan Kanun Ini Agar Bisa Berjalan Menjahterakan Menyediakan Betul-betul Melayani Betul-betul Melayani Tempat Kesahnya Dari Para Mantan Ekombatan Bukan Artinya BRA Ini Melayani Melayani Bukan Dilayani Itulah bedanya Sekarang Saya Fokus Adalah DPR Ini Melayani Bukan Minta Dilayani Maka Dari Dulu Saya Tidak Ada Islah Protokol Protokol Mulai DPRK Jawa Utara Sampai DPR Sampai Sekarang DPR Karena Kita Orang Lapangan Orang Lapangan Itu Kemana-mana Bisa Karena Orang Lapangan Seperti Ini Harus Kita Terobos Sampai Bisa Sahabat Sisi Lain Sebelum Podcast Ini Kami Lakukan Tadi Petang Saya Diajak Minum Kopi Bareng Oleh Tengku Ajari Saya Melihat Begitu Sibuk Memang Apa yang Beliau Katakan Itu Berulang-ulang Kemudian Beliau Melakukan Pertemuan Sehingga Saya Meminta Waktu Memperanikan Diri Meminta Waktu Seperti Apa Kesibukan Yang Sudah Tengku Ajari Ini Alami Mulai Hari Ini Hingga Menjelang Masuk Kantor Hari Senin Sebelum Kita Bahas Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Di Tekan Lonceng Dan Kami Sudah Berkomitmen Kalau Anda Mendukung Program Ini Sebagian Dari Penghasilan Yang Kami Terima Kami Sumbang Untuk Orang-orang Yang Wajib Menerimanya Ya Pak Ajari Tadi Saya Lihat Agak Sibuk Jadi Setelah Mendapat SK Itu Dari Mana Reaksi Dari Lapangan Ada Reaksi Alhamdulillah Dari Lapangan Sambutan Dari Para Ketua-Ketua KPA Panglima Panglima Wilayah Banyak Memberikan Selamat Tadi Malam Juga Saya Menerima Daripada Anak-anak Syuhada Dan Juga Mereka Hadir Waktu Pelantikan Juga Menerima Daripada Indeng-Indeng Balai Yang Menyampaikan Kelukesah Mereka Dan Mereka Alhamdulillah Ada Yang Terharu Dengan Mualim Menunjuk Saya Dan Gubernur Meng-SK Kan Saya Sebagai Ketua BRA Dan Insyaallah Saya Tidak Akan Menyianyikan Keperjaan Ini Dan Saya Akan Berusaha Dengan Seluruh Pengalaman Yang Ada Terima Baga 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 E-Kombatan Dan Korban Komplik Tidak Pandang Kolongan Ini Senin Mulai Rabat Perdana Setelah Ini Apa Ada Rencana Kunjungan Dulu Ke Daerah Untuk Melakukan Pemetaan Persoalan Ada Ada Kemarin Ketika Saya Baru Terima SK Belum Serah Terima Kebetulan Saya Minum Kopi Di Tower Simpang Lima Malam Kemarin Ada Datang Tunggu Madon Dari BD Ketua KPA BD Saya Nanya Masalah Lahan Pertanian Bagi Ekom Warta Db Ternyata Belum Ada Belum Ada Di Wilayah KPA Db Pas Kebetulan Jumpa Pak Wakil Bupati Pak Fadullah Fadullah Saya Ajar Ngobrol Saya Tanya Tentang Hal Tersebut Alhamdulillah Respon Pak Wabuk Bagus Dan Dalam Waktu Dekat Ini Sudah Ada Solusi Sama Beliau Dalam Waktu Dekat Ini Saya Akan K BD BD Untuk Berjumpa Dengan Beliau Menggerak Dengan Beliau Mungkin Ada Solusi Solusi Sehingga Tersedianya Lahan Bagi Ekom Badan Yang Ada Di Bilayah BD Begitu Juga Tentang Hal-hal Beberapa Misalnya Kota Bandache Langsa Kota Lus Semuanya Ini Misalnya Tidak Ada Lahan Lahan Kita Akan Berupayakan Kabupaten Ke Daerah Kabupaten Yang Dekat Dan Juga Mencari Solusi Lain Misalnya Kalau Ada Badan Aceh Mungkin Yang Bisa Lahan Aceh Besar Kita Coba Satukan Aceh Besar Dan Misalnya Kota Lusme Kita Satukan Aceh Utara Dan Misalnya Tidak Fokus Ke Arah Itu Seperti Kita Bilang Tadi Bahwa Ada Kelautan Berikanan Intinya Bahwa Saya Akan Berusaha Berbuat Ketika Saya Tidak Di BRA Lagi Ada Pekerjaan Hasil Yang Kita Tinggalkan Untuk Menerus Selanjutnya Dan Menjadi Kepala BRA Ini Kan Tidak Ada Rentang Waktu Bisa Jadi 5 Tahun Bisa Jadi 4 Tahun Bisa Jadi Setahun Bisa Jadi 6 Bulan Walaupun Di Dalam SK Guernur Itu Saya Melanjutkan Periode Pak Saya Kororaji 2020 2025 Tetapi Sesuai Dengan Bahwa BRA Ini Sesuai Dengan Rekomendasi Mualim Direkomendasikan Oleh Mualim Di SK Oleh Guernur Baik Tengku Ajari Sebenarnya Kita Ingin Kupas Lebih Banyak Lagi Cuma Karena Hanya Waktu Dan Saya Tahu Untuk Dalam 3 Bulan Ini Tengku Ajari Akan Sibuk Ini Kebetulan Banyak Setelah Saya Tengpon Kadang-kadang Enggak Terbalas WA Juga Enggak Terbalas Makanya Harus Punya Ajudan Makanya Tadi Agak Lambat Saya Tengpon Balik Sahabat Sisi Perbincangan Kami Tentang Badan Reintegrasi Aceh Yang Merupakan Salah Satu Dari Amanah Perjanjian Ramai MOU SINGKI Antara Gerakan Aceh Merdeka Dengan Pemerintah Indonesia Amanah Ini Tentu Saja Tidak Bisa Dianggap Remeh Atau Enteng Ibarat Bara Api Yang Siap Membakar Ilalang Kering Jika Dibiarkan Bukan Tidak Mungkin Api Akan Kembali Membakar Ilalang Kering Mudah Mudah Saja Tidak Menjadi Tugas Kita Semua Di Semua Golongan Elemen Dan Stakeholder Untuk Merawat Ini Mendukung Apa Yang Dilakukan Badan Reintegrasi Aceh Mudah Mudahan Sampai Ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Serta Aktifkan Lonceng Notifikasi